Pemirsa kita ulinformasi hari ini, aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada masih berlangsung hingga malam tadi di sejumlah daerah. Kericuhan pun tak terhindarkan ketika pedugas keamanan membubarkan aksi unjuk rasa. Puluhan mahasiswa yang masih melakukan unjuk rasa di depan kampus sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada dengan mempelukkan dan jalan urib semua harjo kejamatan penakutan. Mereka menggunakan bambu dan sepanduk hingga membuat pemacatan panjang kendaraan dari dua arah. Sebelumnya puluhan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel dan berakhir kondusif. Namun mereka melanjutkan aksinya di depan kampus hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Karena mengganggu aktivitas masyarakat dan telah melampaui batas waktu sehingga unjuk rasa dibubarkan oleh pihak polisian. Pembubaran aksi unjuk rasa mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang telah dibukul mundur melemparkan batu dari arah dalam kampus. Samu situasi tersebut berhasil diamankan pihak polisian. Saat ini aktivitas melalui lintas di lokasi sudah bisa dilalui kendaraan setelah sebelumnya sempat terganggu akibat penyakasat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durubone, AINews melaporkan. Pemirsa aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Blitar, Jawa Timur. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan antara demonstran dengan petugas keamanan. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas terjadi saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat Siang. Kericuhan diduga terjadi saat mahasiswa menggelar teatrikal dan membakar bat sebagai simbol perjuangan. Mahasiswa meminta anggota dewan keluar untuk menemui masa. Aksi demonstrasi bertepatan dengan pelantikan 24 anggota DPRD di kantor DPRD Kota Blitar. Masa mengancam, jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ritwan, AINews melaporkan. Pemirsa Uncukrasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan Jawa Timur berlangsung ricoh. Masa menjebol pagar DPRD Bangkalan dan menerobos barikade polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericohan ini terjadi karena Masa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Uncukrasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Masa juga menilai carut marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merangkakan kekuasaan itu dengan tindakan kesudah-udahan. Selamat datang, selamat datang negara kekuasaan. Selamat tinggal negara hukum. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan mahkamah konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi Ainus melaporkan. Pemirsa penyanyi Macica Muhtar datang ke Polda Metro Jaya untuk menjemput sang anak yang ditangkap peserta masa aksi demo di DPR kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga datang menjunggu puluhan mahasiswa yang ditangkap polisi. Artis penyanyi dangdut, Macica Muhtar, datang ke Polda Metro Jaya untuk menjemput sang anak setelah dirinya mendapat kabar bahwa anaknya ditangkap polisi saat berdemo beserta masa aksi lainnya. Iqbal Ramadan, sang anak belum pulang semenjak melakukan demo di DPR pada 22 Agustus lalu. Macica mengatakan kondisi anaknya saat ini mengalami patah hidung dan dirinya juga masih belum tahu langkah apa nantinya yang akan diambil. Karena ia belum lihat kondisi anaknya saat ini. Tantonya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal. Jadi dia nelfon saya, ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung. Sementara itu, Submi Dasko juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menjemuk dan meminta polisi agar para peserta aksi yang ditangkap untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Untuk dapat segera dipulangkan, dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah kekeluarganya masing-masing. Aksi demo ribuan mahasiswa di Jakarta kemarin menolak RUU Pilkada di warna kericuhan dan bentrok mahasiswa dengan aparat yang bertugas. Puluhan mahasiswa pun ditangkap polisi. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTW. Pemisi Polri yang kini berada di Simpang, Gadok Bogor, Jawa Barat. Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Cikal dan Yasmin. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok Bogor, Jawa Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya di hari weekend ini. Yakni dari arah Jakarta yang akan menuju puncak tampak dalam kondisi tersendat pada pagi hari ini. Kecepatan kendaraan yang dapat ditepu hanya berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Di kawasan ini sedang diperlakukannya sistem ganjil genap untuk kelancaran arus lalu lintas menuju ke arah puncak. Di mana kendaraan yang dapat melintas ke arah puncak ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Anda tidak perlu khawatir pemirsa karena di kawasan ini sudah ada petugas kami untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Ciawi maupun kota Bogor, yang akan menuju puncak juga tampak ramai cenderung mengalami ketersendatan perabatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat belaju dengan kecepatan normal. Dan di arah sebaliknya dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun ke kota Bogor dan juga Ciawi tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempu berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecepatan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 ke 24 jam mencapai 222 kasus laka lantas yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 326 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 73 persen didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan gagal saat menyalip dan kendaraan berada di luar jalur. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara, tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi harus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Selamat beraktifitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Brief Deck Lesia melaporkan kembali kepada Cikal dan juga Yasmin. Silahkan. Terima kasih Brief Deck Lesia Putri Uta Barat melaporkan langsung dari Simbang Garok, Bukur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Demo mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya dan masyarakat di DPRD Kota Malang berlangsung ricu. Demo tersebut mengusung penolakan politik dinasti yang dianggap mencederai keadilan. Sejumlah demonstran mencoba merangsak ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Demo menolak politik dinasti ini makin rusuk saat sejumlah demonstran yang tidak mengenakan almamater pekeruan tinggi, dilakukan pembakaran dan mencoba merusak gedung DPRD Kota Malang. Para demonstran mendatangi gedung DPRD Kota Malang untuk menolak politik dinasti yang dianggap mencederai keadilan demokrasi. Para demonstran dari BEM Malang Raya bergantian berorasi selama satu jam juga mengawal putusan MK, serta menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Untuk mencegah kerusuhan makin meluas, petugas mencoba menghalau para demonstran agar menjauh dari gedung DPRD Kota Malang. Sebelum kerusuhan terjadi, demonstrasi yang juga didatangi oleh keluarga korban kerusuhan Kanjuruan ini berlangsung tertib. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Nurlancia, Aingus melaporkan. Sementara itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baydowi, ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan dilayangkan lantaran diduga terjadi pelanggaran etik pada rapat RU Pilkada beberapa waktu lalu. Pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Baydowi, ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan tersebut dilayangkan mahasiswa lantaran diduga terjadi pelanggaran etik dalam rapat balik yang membahas RU Pilkada beberapa hari lalu. Dalam rapat tersebut, Ahmad Baydowi diduga tidak memberikan izin anggota Dewan untuk berbicara mengenai pandangannya terkait RUU Pilkada. Kini mahasiswa berharap MKD dapat menindaklanjati kasus ini agar tidak kembali menimbulkan gejolak besar di masyarakat karena sejumlah elit politik dinilai hanya mengamankan kesejahteraan kolongannya. Tentu untuk pengusutan kami harapkan kepada MKD tentunya biar tetap melanjutkan ini karena kewenangan kita sebagai masyarakat sipil kan hanya melaporkan. Nanti terus tentu kami akan mengawal agar laporan ini ditindaklanjuti atau bahkan dirapatkan oleh MKD DPR RI. Gitu sih kira-kira, Ahmad. Pemilihan umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada Serentak 2024 pada Senin mendata. Komisi Pemilihan Umum sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada Serentak ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 akan membahas serta memutuskan PKPU pada Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU telah melakukan langkah-langkah untuk menidaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dua, KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedongani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tiga, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang subtansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengan pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama sebetulnya, udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Diketahui PKPU yang mengatur Pilkada Serentak perlu direvisi untuk menyesuaikan putusan terbaru MK soal syarat pencalonan kepala daerah. Pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait revisi undang-undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menilai wacana perpundang-undang Pilkada adalah hal yang didramatisir. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di rana DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ini kan terlalu didramatisi raja. Jadi satu sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak seolah aksi kemarin atau memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu. Itu diwakili oleh juru bicara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, KSH Pengharap ternyata telah mengurus tiga surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. KSH mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, KSH Pengharap ternyata sudah mengurus surat keterangan melengkapi persyaratan maju pemilihan kepala daerah. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo mengurus surat keterangan ke PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pun menyatakan sudah menerbitkan tiga surat keterangan pada 20 Agustus lalu. Pertama, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan putang. Permohonan diajukan KSH sebagai syarat calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Atas nama KSH Pengharap ke Pengadilan Negeri Jawa Tengah Selatan, setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jawa Tengah Selatan, memang betul ada permohonan tersebut. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jawa Tengah Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun, dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, serta keputusan KPU mempengaruhi nasib Aesang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan AI News, melaporkan. Pemirsaan DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Tachya Siena Laimun di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Di usungnya, Gus Yassin sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah cukup mengagetkan publik, karena sebelumnya, beredar isu Lutfi akan dipasangkan dengan KS Sang Pangarang. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diperi surat rekomendasi Gerindra diantaranya untuk Pilkub Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tibor. Di Jawa Tengah, Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Ahmad Lutfi, dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Tachya Siena Laimun. Untuk Provinsi Jawa Timur, Gerindra memberikan rekomendasi ke Hovifah Indar Parawansa dan Emil Tartak. Rekomendasi untuk Pilkub Jakarta diberikan kepada Ridwan Kamil Suswono. Sementara, Pilkub Sumatera Utara rekomendasi Gerindra jatuh kepada Bopi Nasution, Surya. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan memastikan surat telah ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Namun yang mengejutkan dalam pengumuman ini, nama Kaisang Pagarep yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi sebagai Baca Okub Jateng, ternyata tidak ada. Yang ingin kami tegaskan, kami mohon dengan hormat rekomendasi dan formulir dari satu KWK yang akan kami seratkan, mohon dengan hormat diamankan. Yang dimaksud diamankan itu adalah Bapak dan Ibu berjuang di daerah pemilihan yang selusuh sampai terkilih menjadi budur dan wabib. Diusungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimon sebagai Baca Okub dan Baca Okub Jateng, memupus peluang Kaisang untuk maju pada Pilkub Jateng. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara hut ke-26 partai amatan nasional sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN di Jakarta. Jokowi tiba di pembukaan Kongres ke-6 PAN sekitar pukul 7 malam dengan mengenakan kemeja biru yang menjadi warna partai berlambang matahari tersebut. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan jumlah menteri dari PAN di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya semakin banyak. Jokowi menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam tiga kali pilpres. Jokowi meminta sekjen partai Gerindra yakni Ahmad Muzani untuk menyampaikan hal tersebut kepada Prabowo Subianto. Tiga kali bertunung-tun konsisten dan paling konsisten. Maka untuk peberanjutan nanti di Kabinet. Rasa-rasanya sih, rasa-rasanya mestinya paling mesti jauh baik. Mestinya ada tambahan, tiga kali. Maka Muzani, tiga kali. Konsisten. Pemirsa Indonesia dan Cina sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan juga pertahanan. Indonesia juga mendorong pemerintah Cina untuk segera menutaskan negosiasi protokol ekspor durian beku dan kelapa. Kunjungan sehari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Beijing, Cina pada hari Jumat. Membahas berbagai isu penting bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Kedua Menlu memimpin pertemuan kelima Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral atau JCPC di Beijing. RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Kedua pihak juga terus berusaha membangun mutual trust dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan, yang didasarkan pada penghormatan terhadap multilateralisme dan hukum internasional. Tahun depan, Cina dan Indonesia akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik sekaligus merayakan Konferensi Asia-Afrika ke-70. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan, spirit Bandung sampai saat ini masih sangat relevan. Kesepakatan lain adalah peningkatan ekspor Indonesia ke Cina dan rencana pembukaan Konsulat Jenderal atau KJRI di Chengdu. Kita juga sepakat dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok, Indonesia juga mendorong agar negosiasi protokol ekspor durian peku dan kelapa dapat segera diselesaikan. Dan kita yakin apabila protokol tersebut selesai dinegosiasikan, maka akan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Terkait dengan isu Palestina, Menlo mengapresiasi Kesepakatan Beijing Declaration sebagai langkah maju mendorong rekonsiliasi dan kesatuan Palestina. Kedua Menlo menilai persatuan di antara faksi-faksi di Palestina sangat penting bagi perjuangan bangsa Palestina. Indonesia dan Cina memiliki kesamaan sikap mengenai pentingnya terwujudnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan, dan terciptanya two-state solution. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.